Oke yo guys ya selamat datang kembali di channel youtube saya Teman-teman hari ini kita akan bahas mengenai Kita udah gak berasa ya Udah 1 tahun dari upload video terakhir Mengenai update harga kura-kura ya Teman-teman ya Ini pas di bulan Oktober mau ke November Ini kita upload lagi Mengenai harga-harga kura darat Selama setahun ini beberapa perubahannya Berapa-berapa aja teman-teman Tonton terus video ini Oke yang pertama adalah kita bahas mengenai Kura sejuta umat ya teman-teman ya Yaitu Sulcata ya guys ya Sekarang Sulcata itu rangenya lebih bervariasi Harganya kalau tahun lalu itu bahas Baby sekitar 1 juta sampai 1 juta 200 Untuk tahun ini kita bermula dari Angka 700 ribu ya guys ya Jadi untuk Sulcata ini sekarang Baby itu banyak dijual harga 700 ribu Range harganya 700 sampai 850 ribu ya Baik CB Indo Maupun CB Impor ya teman-teman ya Jadi baik Impor maupun CB Indo Itu ngejual dari harga sekitar 700 sampai 850 ribu Bagaimana kualitas kura-kuranya Untuk kualitas kura-kuranya Teman-teman bisa menilai sendiri Mengenai kualitasnya Jadi teman-teman harus pintar-pintar memilih Kualitas dari kura tersebut ya Saya tidak bilang kura tersebut jelek atau bagus Teman-teman bisa menilai sendiri Mengenai ciri-cirinya Yang bagus seperti apa Ada di video-video saya sebelumnya Oke Karena kita akan bahas mengenai harga Tidak bahas mengenai ciri kualitas kura Oke teman-teman Kita bahas yang kedua Yang pertama adalah Sulkata Baby kurang lebih sekitar 700 sampai 850 ribu Terus yang kedua adalah Pardalis ya guys Pardalis ada dua macam Yaitu Pardalis Kenya Dan Pardalis Pardalis Atau Cuman ada tiga macam Oke guys Jadi yang tiga macam itu adalah Pardalis Biasanya CB dari Zambia Yang biasa umum Pardalis Kita juga keep juga dari Zambia Yang kedua adalah Pardalis Kenya Dan yang ketiga adalah Pardalis Somalian Atau Pardalis Pardalis Giant Pardalis Oke guys Yang pertama adalah Pardalis Zambia Pardalis Zambia itu Kisaran harga Antara 1.100.000 Sampai 1.300.000 Untuk Size baby-nya Nah Terus untuk yang Kenya Itu kisaran harga 2.500.000 Sampai 3.500.000 Tergantung dari Putih-putihnya Atau Marblingnya Mungkin ya Teman-teman ya Di skut-skutnya itu Biasanya kalau Pardalis kayaknya itu Ada lingkarannya itu Ada putih-putihnya Oke guys Nanti kita akan cantum di sini Gambarnya Pardalis kayaknya Seperti apa Terus yang ketiga adalah Somalian Pardalis Atau Pardalis-Pardalis Ini adalah Giant Pardalis Atau Lebih terkenal dengan CB dari Somalian Ya Dari Domisilinya Atau dari Aslinya itu Dari Somalian Itu harganya Untuk baby itu Kurang lebih sekitar 30-40 juta Itu juga sangat Rare Jarang sekali Di Indonesia yang jual Cuman kemarin Terpantau ada beberapa Yang upload Mengenai Pardalis Somalian Biasanya mereka upload Itu udah Rada gede-gede Jadi jarang yang jual baby Kalau tahun lalu Masih ada banyak yang jual baby Tahun ini Nggak ada Rata-rata Udah jualnya Udah besar-besar Itu kurang lebih Kisaran harganya 30-40 juta Ya guys ya Jadi teman-teman Barangkali berminat Langsung aja Cari aja Searching aja Di internet Tiba banyak sih sebenarnya Yang jual Pardalis Pardalis Atau maupun Pardalis jenis yang lain Oke guys Terus yang ketiga adalah Bahas mengenai Kura jenis Forest Tortoise ya Forest Tortoise itu Ada tiga macam Yaitu Yellow food Red food Dan Cherry head Oke kita mulai dari Red food Dan Cherry head Yang ini yang sangat mirip Cuman beda di kaki Sama beda di kepala Kalau cherry head Kepalanya merah Teman-teman Terus yang Kalau red food Kakinya yang merah Oke Untuk harganya Cherry head Agak lebih mahal Sedikit Beda 100-200 ribu Untuk babynya Untuk Red food itu Kurang lebih sekitar 1.500.000 Sampai 1.700.000 Itu harga yang sama Dengan cherry head ya Jadi baby Red food adalah 1.500 Dan baby Cherry head adalah 1.700 Kadang mereka ada yang jual Harganya sama Juga gak apa-apa Itu selera Untuk perbedaannya apa Tadi selain fisik Yaitu kaki merah Dan kepala merah Untuk cherry head Yang kedua adalah Size nya ya Teman-teman ya Jadi teman-teman Kalau pencinta tortoise besar Teman-teman wajib Untuk memelihara Red food tortoise Karena red food itu Size nya lebih besar Dari cherry head Kalau cherry head itu Lebih mungil ya Teman-teman ya Cherry head itu Size nya kurang lebih Sekitar maksimalnya itu 35 sampai 40 cm Itu juga lama sekali Sedangkan red food Itu bisa di atas Sampai 40 cm 40 sampai 50 cm Itu masih ada Saya sering melihat Size segitu Oke jadi harganya Baby nya 1.500 Sampai 1.700 Terus untuk yellow food sendiri Yellow food adalah Harganya kurang lebih Untuk baby sekitar 3 juta Sampai 3.500 Ada yang masih jual Di bawah 3 juta ada Jadi teman-teman Barangkali ingin mencari Yellow food Harganya kurang lebih Sekitar kisaran 3 sampai 3.500 Tergantung nego kalian Masing-masing ya guys Saya hanya menyebutkan Harga pasaran Umumnya Oke Setelah forest auto Adalah kita bahas Mengenai Yang kedua adalah Bahas Setelah forest auto Adalah bahas Mengenai Indian star Oke Indian star itu Baby nya antara Harga 3 juta Sampai 4 juta Tergantung kualitas Both line Atau Scoot nya biasa Itu tergantung Dari penilaian Harganya Dari itu ya Teman-teman Kalau kisaran harga 3 juta Sampai 4 juta Tergantung kualitas Itu sendiri Oke selain Indian star Ada burmestar Burmestar Tahun lalu Harganya masih Sangat-sangat Mahal Yaitu 15 juta Kurang lebih Untuk baby nya Nah burmestar Untuk tahun ini Sudah ada yang Jual di bawah 10 juta 7 sampai 10 juta Harganya Teman-teman Jadi Tergantung kualitas juga Cuman burmestar Rata-rata itu Yang masuk ke Indo Semua kualitasnya Tara pasnya itu Bagus-bagus semua Jadi harganya tergantung Dari nego kalian Masing-masing ya Dan yang penting adalah Teman-teman Selain kualitas juga Yang penting adalah Pertama adalah Sehat Itu dulu teman-teman Jadi teman-teman Kalau mau beli kura-kura Yang penting itu Sehat dulu Baru habis itu Kualitasnya Jadi teman-teman Jangan sampai tertipu Mengenai kualitasnya Bagus Tapi kesehatannya Buruk Percumaan teman-teman Jadi malah Kapok ya Teman-teman Teman-teman Kip kura malah Bukan ingin menjadi hobi Ingin seneng-seneng Ingin investasi Malah Teman-teman malah Kecewa dan rugi Dan kapok Itu intinya Nggak mau pelihara Kura-kura lagi Oke tadi Dari kelompok Indianstar dan Burmestar Itu kita lompat lagi Mengenai Aldabra ya Teman-teman ya Aldabra ini Kura-kura impian Dari semua Keeper purpose Aldabra itu Baby-nya sekarang Harganya Masih sama Jadi pasaran Aldabra tahun lalu Sampai sekarang Itu juga sama Aldabra itu Kisaran harga Ini yang Yang normal dulu ya Teman-teman ya Yang scootnya normal Tidak over scoot Itu kurang lebih 24 juta Sampai 30 juta Tergantung kualitas Nah sekarang Itu ada Labelnya juga ya Yang biasa Labelnya itu CB Atau WC WC itu Wild cow Atau tangkapan alam Nah biasanya Kalau baby-baby WC itu harganya Lebih mahal Karena baby-wC itu Lebih smooth Nanti kita akan Bandingin Disini adalah CB Disini adalah WC Untuk CB sekitar 24-26 juta Untuk WC Harganya Di atas 30 juta Ya teman-teman ya 30-55 juta Kemarin saya lihat Ada juga yang Harganya 55 juta Walaupun masih baby Guys Harganya sangat Bawah sekali ya Cuman ada Memang teman-teman Bisa menilai sendiri deh Bagusnya mana Dan teman-teman Lebih suka yang mana Yang CB Atau WC Harganya tadi Sekitar itu ya Guys ya Terus sekarang ada Kura Radiata ya Teman-teman Kura terindah Di dunia Menurut saya ya Guys ya Ini nanti kita akan Cantumin disini Kura Radiata Seperti apa Nah kura Radiata Itu adalah Kura site Yang sangat dilindungi Ya teman-teman ya Jadi itu Epedic 1 Nah teman-teman Kalau ingin Memelihara Radiata Saya saran Pemelihara lah Yang Resmi ya Teman-teman ya Jangan yang selurupan ya Bahaya Oke guys Nah teman-teman Keep yang resmi Resmi aja Itu karena sekarang Udah banyak yang jual Resmi Jadi untuk Seller-sellernya juga Udah banyak Udah yang besar-besar juga Itu udah dirangkapi Dengan microchip Karena resmi Jadi teman-teman Tenang Tidak Takut untuk Digrebok ya Teman-teman ya Kalau digrebok Atau Halilintar sih Oke ya Teman-teman ya Jadi viral ya Kalau digrebok Satpol PP Atau PKSDN Gak lucu ya Teman-teman ya Nah itu teman-teman Bisa harganya itu Kurang lebih sekitar 50 juta Sampai 60 juta Itu yang resmi Baby-nya Itu terkandung Kualitas lagi Nah teman-teman Barangkali ingin Membeli hara-kura Terindah di dunia Maharnya Kurang lebih sekitar 50-60 juta Dan itu resmi Teman-teman Nanti kalau bisa Apa namanya Pakai microchip Di dalam kura-kura tersebut Di Stempel ini itu Nanti ada nomor serinya Seperti Kura-kura Head Albino Kita ya Head Albino saya ya Itu Ada microchipnya Jadi menandakan Nomor serinya Nah itu Kura-kura di atas juga Ada itunya juga Nah untuk update harga-harga Torto yang lain Seperti Hermani Russian Tortoise Terus Jenis-jenis yang Testudo Harganya kurang lebih sama Harga babynya itu Kurang lebih antara 700 dan 1 juta Jadi saya ringkas saja Kura Hermani Baik itu Grip Maupun Jenis yang dari Mediterania Itu Jenis-jenis testudo ya Pada umumnya ya Seperti Hermani Russian Tortoise Atau Jenis-jenis testudo lainnya Itu harganya antara 700 sampai 1 juta Jadi teman-teman Barangkali ingin memelihara Jenis kura yang Berbeda atau anti-mainstream Tidak seperti Sulkata Teman-teman bisa memelihara Dari jenis testudo tersebut Cara pemeliharaannya Sama mirip Sulkata Karena mereka Sama-sama mengeluarkan Urates Jadi teman-teman Wajib Rajin untuk Perendemnya ya Teman-teman ya Kurang lebih harganya Pasaran segitu ya Tantara 700 sampai 1 juta Oke teman-teman Bagi teman-teman Yang ingin menanyakan Harga kura-kura lainnya Yang tidak saya sebutin Ada di dalam Video ini Teman-teman boleh WA atau DM Instagram Atau komen Di bawah ya Teman-teman ya Teman-teman Saya rasa itu aja Video ini Thank you teman-teman Sudah menonton video saya Dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk Subscribe Oke teman-teman Salam dari Binjai Terima kasih Terima kasih